Alhamdulillah ini limang bulan gini nikah, Alhamdulillah hasil empun badai. Melokek ya orang. Jangan yang kepingin kaget ceramah, dan melukok sedikit kan dramatis kaya gue. Dan kaya sama temen-temenan kan kaya gue ya gue. Tapi tak logok-logok kalau melukok gue. Ini yang mikir apa, atau nguntal mikbaya, dan melukok kaya gue. Yang pernah yang di dalam Instagram, dan yang mau meteng pada melukok-melukok kabin yang orang. Yang cek dokter kan, cek kandungan dok. Yang kaya pada temen-temen anak apa sih? Yang apa sih? Orang melukoknya. Ini yang jeneng malah kepenak, jadi boleh yang melukok bojoku. Gadis-gadis lansia Niki, Alhamdulillah. Luar biasa karena semangat Niki untuk gadis-gadis lansia. Saya sawir dulu mangga. Anjing. Kedok-kedok nyelinga kek nganak. Sami-sami matur namun pinter nganemang sulit. Orasa repot-repot tapi ditampani. Mudah-mudahan tambah solawat tambah mahabah. Tambah mahabah tambah syafa'ah. Amin. 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 Kedua-tahun kek nganakno. Tanipun nyong. Janganhara lihnjeh-lénjeh jangan. Tapi nah kebreman di kanung penguruan. Jangan ewe nyong madan tak kurangi nyong madan marini kayak gue. Tapi naneh korang alien roli. OkeКАcamaah mazudeh. salu ala nabi muhammad niki kulana cerita kerambil harap orang gonjaluk nyong lagi ngidam murah harap ngga temat ramah cuman asyik ucap ceritanya lagi ngidam alhamdulillah niki limang bulan gini nikah alhamdulillah ampun hasil ampun badi mandantok cer genak kok kede peran aku pingin pak jalan bukaji oh jane wis padahal ngebet deh ngemung memang namanya jodoh gak harus cepat yang penting tepat sing penting jenengan neka gungan putro dihilingakan korang aja pada pacaran gua be butan pacar-pacaran langsung beras-beras baik merasa kesuen pamannya nganggar wis nemu santri sing sarungan ngajinin lang pondok gua langsung set set baik walhamdulillah panci gua pas awal nikah ngeucap ya Allah nek gua niki panci tipun paringi rezeki cepet berupa ngomongan negusin gua cadung ya Allah namun gua namung nyonset tunggal nek panci gua diparingi amanah sakit ngandeg mugi-mugi dalem kanti sehat lan plus gua mbotennya werni-werni gua namung ngidam mugi-mugi nek pas ceramah jabang bayi ngang sakit diajak kompromi alhamdulillah melokek ya orang jeneng kepingin yang kaget ceramah mandalam lukok sedikit kan dramatis kayak gue dan kayak orang matang temenan kan kayak gue ya gue tapi tak logok-logok orang lukok gimana kok ini yang mikir apa atau nguntal mikbaya dan lukok kayak gue yang pernah yang dilenang instagram dan yang mau matang pada melukok-melukok kabin yang orang yang cek dokter kan cek kandungan dok yang kayak padam temen anak apa sih anak apa sih orang melukoknya eh sing jenengi malah kepenak jeneng melukok bojoku sesuai kali panyu naniku alhamdulillah memang nek lagi ceramah neki jeneng alhamdulillah mboten jaluk warna-warna kan nonton gitu tapi nonsa ibu mertua-mertua jamadakna karena mantu nemeteng karo mantuliani metabolisme orang itu sendiri-sendiri panyu nanijabambayi ngekiambe-kiambe jeneng angin pun paham tau bu anak sing ngidam saking keping ini ngidam neku nganti jabambayi njaluk ngelus ndas lokomotif kan dadek mendek sepur bu ya Allah mula nemi ki sepure liwat ya gue anak maning sing mambu brambang goreng mabok onten mambu minyak wangi mumet akeh malah kadang nambe seplokan mam sekulbe metu maning dada kuduti infus betul bu malah nasi merubocone dewek jeleh ya anak onten iku bu merubocone dewek jeleh tapi merubocone tangganya orang gak masalah orang payah orang bu memang kadang senikut yang hamil mula dijelasakan meteng niku namanya rialdoh wong meteng niku namanya tirakat sebab wong meteng ngetok diwastani tirakat mergorasane rakaru-karuan wong jenengan keselusuben be tapi pikiran lo keselusuben ko sangang wulan si nyantang jarum bisa ngucap kuyuk winyung ya ya inteng anu selusub halal ya keselusuben ko sangang wulan bit tambah sepuluh dinak ya Allah anam barang zaman min sepuluh wulan hurung metu-metu barang metu bernahosen aja salah Imam Syafi'i ini ku senging tengkandutan sampai patang tahun Imam Syafi'i ini tengkandutan ibu ini ku sampai 4 tahun orang metu cerk luar biasa ini ngora sembarangan tirakatnya wong tuani yang sepung gini tirakat luar biasa diantaranya Bapak Imam Syafi'i jangankan barang sing haram barang ngora jelas Tidak boleh masuk ke dalam perut soalnya kance nabi kebiasaan mangan barang syubhat syubhat niku halal ora haram ya ora remang-remang samar-samar ora jelas namupelem 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 pelurah sumono jenangan pirsan ikut tanah tanah lurah sumono itu yang gak kagungannya Pak Lurah sumono dan jenangan nemupelem Pak Lurah tanpa seijin dan tanpa seikhlasnya Pak Lurah kok pelurah di betokondur terus di dahar jenangan samimawan makan mangan barang syubhat halal ora haram ya ora ibunya ngisar wid gandul batin ngeruk kipasan tapi kan anu nemu mumpuni ini kaya sinta di masalah wong Indonesia aneh wong Indonesia namu barang apa pengguna semori rejeki anak soleh gue nangkono perkaraan gue kawit kapan wong soleh makan barang sembarangan apa mending wong soleh kok masa makan barang nemu soalnya ngapunten jari kitab yang anah tutan ibin anu saat diri ngelanjut pak operator sound system nanti ya pak operator anu suara ekonin apa di calahkan segedik ngapunten sangat nyon bantuan soalnya suara niklo memang dasarnya serak-serak berserakan kadang malah suara niklo nik diri kosi dasi ngonten orkese angil digoletin nute soalnya nada niklo niklo nada nah laura lanang ora wadon ora terus mantiro ngok nikki sepuri maning terus nikki caket relak-relak tapi kok niklo nikkunya orang berus oleh kangkini ya Allah berarti mengkong nanti sepur ping pirah nyonggon ngaji pinglima temenan gue pinglima gue tecekel janjin nanti pinglima gue pingpindu lho kurang ping telu maning ngorabai tercakkel binglima mengkong ngaji cakapan iklapa neng bener bener ini kita kan apa oh iya, maka ngawasnya sampai jam pintar jam gangsal saya nyotok ngitung mau mingga jam kali, kalau wih rola semenit mau dunia jam 5 berarti sholat asarnya setengah 6 oh mau deh lewong cipari sholat asar setengah 6 ya amun mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tak sampai manfaat masalahat barokat Allahumma dan ini kitab ianah ini di jelasin, pilih nemu ini dibagi rong warna barang nemu barang yang durasi expirednya panjang kali nemu barang yang durasi expirednya pendek contoh pertama, nemu barang yang durasi expirednya panjang dompet contohnya nemu dompet ternyata dipadosi, buat teman-teman nonton identitasnya nemu nonton identitasnya kan mesti ini langsung dibalik tapi ternyata dompet buat teman-teman KTP maka teman aturan kitab ianah ini dompet kan disiarakan teman pasar kenapa teman pasar? ini kan buat teman-teman media sosial grup whatsapp, facebook buat teman-teman lambe-lambene wong pasar kerungu kabar kan banter langsung nyebar nah ternyata sampai satu tahun berlalu ini ku dompet wis disiarakan tetap buat teman-teman si ngaku akhirnya yang nemu dompet omge kerambile materna wong sangat ya Allah materna wong gek kang sarmin alhamdulillah sehintan bahaya Allah mas maksu materna wong sangat alhamdulillah ngulet kerambil akhirnya ketemunnya cengkir nih gitu orang papa kenang apa kau mumpuni diparingi cengkir ceripin kenceng ga nih jungkir nyora bisa bayanang isok anak inyong kayak ngapa ya buya pipi tepe kayak gie salu ala nabi muhammad nanti ngejes ngejes barang kaya kaya cerita serius kaya non cerama orang nganggo nabzora kaya ceramanya nganggo dasar maturnun sangat mas maksum kalian rencang-rencang sabut rawai burof mihanikim pun datakan keradakan ngulet di kerambil barang cengkir maturnun sangat mugi-mugi sotak ngkangkang genambah rejeki amin Allah hummah ngkomaninggi kelapani dibahas